Ramadan menjadi berkat tersendiri bagi pengrajin lampion kaligrafi di kota Probolinggo. Mereka mengaku kebanjiran pesanan baik secara langsung maupun online hingga tiga kali lipat dari biasanya. Siapa sangka pipa paralon yang biasa untuk saluran air bisa disulap menjadi lampion cantik. Karena keeksotikannya, lampion buatan Erwin dan Yusok ini kebanjiran pesanan baik secara online maupun pembeli yang datang langsung. Bahkan sejak Januari hingga awal Maret kemarin, warga Kelurahan Randu Pangger kota Probolinggo ini mengaku sudah menjual 611 unit lampion kaligrafi dengan harga yang bervariasi. Untuk membuatnya, mereka hanya mempersiapkan paralon yang dipotong sesuai ukuran, menempel pola, dan dibor serta diiris dengan pisau kater. Setelah dirasa cukup halus, langkah terakhirnya adalah pemasangan lampu. Lampion pun siap dikemas dan dikirim kepada pemesan. Kalau pesanan dari bulan-bulan kemarin, menjelang bulan Ramadan itu hampir 2-3 kali lipat. Yang awalnya biasanya omsetnya itu bersihnya per bulan, tiap bulan itu Rp2.400, dari Shopee doang sekarang bisa jadi Rp4-6. Untuk satu unit lampion, Erwin mematok harga di kisaran Rp100 hingga Rp500.000, sesuai ukuran dan tingkat kesulitannya. Dari Probolinggo Jawa Timur, Hana Purwadi, Ainews melaporkan.